Apel menjadi salah satu buah khas Kota Batu, tetapi saat ini komoditi apel di Kota Batu sendiri semakin menipis. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya dari berbagai pihak untuk tetap menjaga dan mengembangkan pertanian apel di Kota Batu. Wakil 2 Ketua DPR di Kota Batu, Heli Suyanto, menyampaikan bahwa apel merupakan komoditi khas Kota Batu yang harus dikembangkan dan dipelihara. Oleh karena itu, perlu adanya pemeliharaan lingkungan dan pembibitan. Salah satu upayanya yaitu melalui revitalisasi, baik revitalisasi tanah maupun bibit tanaman apel tersebut. Hal ini nantinya tergantung dari komitmen pemerintah dan petani apel Kota Batu. Bagaimanakah revitalisasi yang diharapkan dan diinginkan? Melihat usia tanaman apel yang sudah tua, mungkin perlu adanya revitalisasi tanahnya maupun tanaman apel sendiri. Ciakui oleh Heli Suyanto bahwa saat ini kebutuhan apel di Kota Batu sudah menipis. Oleh karena itu, saat ini tugas semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, serta petani Kota Batu untuk meningkatkan hal tersebut. Salah satunya yaitu dengan revitalisasi. Sebenarnya ini kan komoditi kas batu, ya harusnya revitalisasi terhadap apel ini ada. Revitalisasinya kan macam-macam, mulai dari pengolahan tanah, terus bibit-bibit sendiri. Ini tergantung komitmen pemerintah dan petani. Ini mau kita revitalisasi yang bagaimana. Nah, kalau dari usia apelnya itu kan usianya sudah tua, mungkin perlu direvitalisasi apelnya juga tanahnya juga. Intinya sekarang kebutuhan apa, petani apel di sini sudah menipis ya Pak? Ya, nah itu kan emang gitu Pak. Kalau ini sudah mulai menipis, tugasnya kita ini bagaimana komoditi itu tetap ada, ya revitalisasi. Terus apa-apa yang diinginkan dari petani yang terkait? Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV Melaborkan.